nah jadi ketika si magnet ini berdekatan dengan sensor ini maka si lampu itu akan menyala ya kita praktekkan ya Nah menyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita akan membuat rangkaian seperti ini untuk sensor magnet ini sudah kita rakit ya seperti ini dan disini untuk sensor magnetnya ketika diletakkan seperti ini maka lampu akan menyala ya seperti ini kita coba disini untuk menyalakannya karena disini sudah kita rakit ya disini untuk sensornya sudah kita buatkan nah disini lampunya ya nah lampunya seperti ini nanti ketika di dekatkan sama lampu eh sama magnet seperti ini maka ini akan menyala ya kita coba letakkan disini akan menyala seperti ini ya nah ini sensor sensornya disini ya Nah untuk bahan-bahannya nanti kita akan lihat di video selanjutnya ya untuk sahabat yang penasaran dengan perakitannya bisa disimak ya di video berikutnya ya oke sahabat untuk yang baru menemukan channel Azhar elektronik jangan lupa di subscribe like comment and share ya semoga bisa bermanfaat video-video yang kami berikan untuk sahabat sekalian oke sahabat kita lanjut saja untuk perakitannya bisa dilihat ya Oke sahabat sebelum lanjut kita lihat dulu untuk skemanya supaya nanti pas pemasangan tidak perlu lagi untuk melihat skemanya ya karena ini sudah disertakan skemanya seperti ini tuh pada kesempatan malam kali ini kita akan membuat sensor lampu yang nanti akan dipergunakan di pintu ya dengan menggunakan magnet ya Nah disini kita sudah siapkan untuk relay sebagai saklarnya untuk meng on off kan lampu dan disini juga kita siapkan transistor 2n 5551 ya dan juga dua buah resistor 4,7 kg dan jangan lupa untuk sensor magnetnya kita sudah siapkan ya Nah disini saya sudah siapkan sensor magnet dan juga sensor sensor cahaya ya dan ketika ini di dekatkan ke magnet maka akan terhubung ya dan ketika kita lepas maka akan terputus ya oke sahabat kita siapkan kembali untuk PCB nya supaya nanti bisa dipasang ke sini nah kita buatkan seperti ini ya Nah disini jalurnya dipotong ya seperti ini nanti kita masukkan ke sini ya kita langsung saja solder ya nah kita coba ukur ya nah disini mati ya nah disini mati ya ini belum terkena magnet ya ini belum terkena magnet ya kita coba dengan magnet specker nah gerak ya nah begitu juga nanti dengan lampu kalau kita pintu ditutup nanti si lampu akan menyala ya seperti ini kalau terkena magnet seperti ini akan menyala ya ya nah ketika dijauhkan maka akan mati nah kita coba pakai kabel ya supaya nanti pemasangannya lebih mudah nah jadi dua jalur seperti ini ya nah ini sudah beres kita tinggal merakit untuk relay dan lampu ya nah disini relay ada tiga kaki min plusnya bebas ya yang mana terserah aja yang penting relay ini min plusnya mau yang kanan atau yang kiri juga bisa ya nah seperti ini untuk relay 12 volt yang kecil ya nah ini untuk transistornya ya 2N5551 ya nah ini 2N5551 nah disini untuk yang bagian C collector ini di sebelah sini ya nanti dihubungan ke relay ya seperti ini nanti ini untuk ground ya dan yang tengah untuk basis ya kita pakai R4,7 tadi ya nah seperti ini ya dan yang emitter nanti dihubungan ke ground ya nah yang dua tengah ini sama yang pinggir untuk lampu nanti nah selanjutnya ini untuk tegangan ya untuk tegangan 12 volt karena nanti yang akan kita pakai adalah 12 volt kalau untuk jalur AC disini tidak usah digabung ke sini ya nanti AC nya tinggal motong saja satu dari listrik satu dari lampu ya nah berhubung saya ini menggunakan 12 volt untuk rangkaian lampunya jadi untuk tegangan 12 volt nya kita sambung saja dari pin untuk 12 volt dari relay digabung ke tengah ya nah untuk ground nya bisa dihubungkan ke kaki transistor ini ya nanti dari ground ini bisa untuk menyambung ke lampu ya nah seperti ini nah untuk selanjutnya kita hubungkan sensor tadi ya yang kita buat nah disini kabelnya merah dan putih ya nah yang merah nanti disambungin ke yang 12 volt tadi kita sambung kesini dan yang hitam ke basis tadi ya ke basis transistor 2N5551 ya nah seperti ini nah selanjutnya kita coba pakai lampu nah untuk lampu yang kita pakai yang ini ya yang kita upload tempoh hari lampunya seperti ini ya karena saya di seluruh rumah memakai lampu ini ya yang 12 volt ini kita langsung saja kita coba disini nah disini ada kabel merah dan hitam untuk min plus nah untuk yang hitam seperti ini yang hitam kita gabung ke emitter transistor ya nah yang merah ke kaki relay ini ya nah seperti ini ya nah seperti ini ya dan kita siapkan adapter 12 volt kita colokin nah seperti ini nah seperti ini kita coba kita coba pakai magnet nah nyalakan nah ketika pakai magnet ini maka si lampu lampu ini nanti akan menyala ya nah ini magnetnya ya nah seperti ini akan menyala kalau kena magnet ya kalau kena magnet ya untuk sensor ini nah seperti ini ya nanti ketika pintu rumah nah ini nanti disimpan di kusen ya nah magnetnya kita simpan di pintunya ya yang buka tutup nah magnet yang kecil ya nah magnet yang kecil ya ini mah sebagai contoh nah untuk magnet tadi magnet specker ya ini kegedean sebetulnya ini hanya sebagai contoh dan nanti yang aslinya segede gini ya nah magnetnya kecil nah jika terhubung ke sensor ini maka lampu yang ini nanti akan menyala ya akan menyala kita simpan saja berjauhan karena nanti cahayanya akan masuk ya nah jadi ketika si magnet ini berdekatan dengan sensor ini maka si lampu itu akan menyala ya kita praktekkan ya seperti ini ya seperti ini ya cara kerjanya ketika berdekatan dengan magnet maka lampu itu akan menyala ya seperti ini nanti ini bisa diaplikasikan di rumah ya nanti saya akan perlihatkan ini untuk lampu di toilet ya menggunakan sensor ini nanti ketika kita masuk maka lampu akan menyala seperti ini dan ketika pintu dibuka maka akan mati ya ditutup lagi misalnya seperti ini ditutup maka akan menyala ketika dibuka lagi maka akan mati ya lampunya nah begitu ya cara kerja untuk sensor magnet ini oke sahabat mudah-mudahan bisa bermanfaat tutorial dari kami alat sederhana ini bisa dipraktekan ya bisa digunakan ini alatnya cukup seperti ini tidak terlalu banyak ya seperti yang kita sebutkan tadi ada relay transistor resistor dan juga sensor magnet kemudian untuk menghidupkannya sediakan juga magnetnya ya nah seperti ini maka relay akan hidup ya untuk menghidupkan lampu seperti ini ya kegunaannya seperti ini ya sahabat ya oke sahabat terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati